musik 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 Dalam acara peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Indonesia, Binas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah mengadakan acara Hari Cinta Puspa dan Satwa Indonesia. Persiapan dimulai pada hari Rabu 14 November 2018 yang akan dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo pada hari Kamis 15 November 2018. Dalam persiapan ini, Panitia juga memiliki beberapa acara. Acara pertama adalah Lomba Uji Mutu Kopi Lokal Jawa Tengah yang dimulai pukul 11. Peserta yang ingin berpartisipasi sebelumnya harus mendaftarkan diri kepada Panitia. Setelah itu, para peserta lomba menyiapkan sampel kopi masing-masing. Kopi yang dilombakan dalam acara ini adalah Kopi Robusta. Robusta adalah salah satu jenis tanaman kopi yang memiliki cita rasa kuat dan cenderung lebih pahit dibanding Arabica. Peserta berasal dari berbagai kota di Provinsi Jawa Tengah. Tujuan diadakannya acara ini supaya para petani kopi mendapatkan penghargaan atas produk kopi miliknya. Acara lomba dibuka langsung oleh perwakilan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magila. Dan dilanjutkan dengan penyerahan formulir kepada para juri lomba mutu kopi. Sebelum acara lomba dimulai, juri memberikan arahan kepada seluruh peserta lomba. Setelah itu, juri melakukan penilaian. Kriteria yang digunakan untuk menilai lomba mutu kopi sesuai standar nasional Indonesia antara lain, pengecekan kadar air, nilai cacat, dan masalah jamur serta serangga hidup di biji kopi. Di sini kita uji berdasarkan standar nasional Indonesia SNI. Jadi kriteria yang kita uji itu meliputi seperti kadar air dari kopi itu sendiri, kemudian nilai cacat dari kopi itu sendiri, kemudian juga kita periksa juga tentang masalah ada jamur atau tidak di kopi itu. Kemudian yang terakhir itu kita perhatikan kopi itu harus bebas dari serangga hidup. Pengumuman pemenang akan diumumkan besok pada hari Kamis, 15 November 2018. Setelah melakukan penilaian, juri memberikan edukasi kepada para petani dan peserta lomba mutu kopi. Dengan diadakannya acara lomba ini, para petani berharap kopi-kopi Indonesia semakin baik dan kesejahteraan petani kopi semakin terangkat ke depannya. Ya harapannya mudah-mudahan dari segi petaninya juga produksinya juga semakin baik, mutunya semakin bagus, dan harganya juga mengikuti bagus, dan yang terakhir kesejahteraan petani kopi semakin terangkat ke depannya. Acara yang kedua yaitu lomba melukis tingkat SD sekabupaten Magelang. Para siswa-siswi peserta lomba bersama guru pendamping mengecek nomor undian. Dan selanjutnya, guru pendamping dan peserta lomba mengambil ID card dan panitia memberikan kertas gembar kepada peserta lomba. Lomba lukis dimulai pukul 13 siang. Para peserta lomba melukis dengan semangat diberi waktu selama 1,5 jam untuk menyelesaikan lukisan mereka. Tujuan dari acara ini adalah memberikan edukasi untuk anak-anak. supaya lebih mengenal satwa liar sejak bimbi dan melindungi satwa liar. Pada pukul 14.15, peserta selesai melukis dan hasil lukisan dikumpulkan kepada panitia. Yang selanjutnya akan dinilai oleh juri-juri yang ahli di bidangnya. Sembari menunggu hasil penilaian juri, panitia menghibur para peserta dengan mendengarkan dunia dari Kak Muti dan Kak Pedi. dan saat menegangkan akhirnya tiba. Juri mengumumkan hasil penilaian terbaik yang nanti akan menjadi juara dalam acara lomba lukis dengan SD Sekabupaten Magelang. Inilah rangkaian acara untuk Harry Rabu 14 November 2018. Terima kasih. Terima kasih.